Simak bocoran jadwal pembukaan CPNS 2023 dan 4 formasi yang diprioritaskan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas memastikan Pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023 Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023 ujarnya Meski demikian, rekrutmen CPNS 2023 hanya terbatas untuk formasi tertentu Yakni hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis tertentu seperti telenta digital CPNS 2023 juga diprioritaskan bagi jabatan pelaksana Prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB nomor 45 tahun 2022 Tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah Jika tidak ada kendala dari proses pengadaan Kementerian PANRB berencana memulai proses seleksi pada pertengahan tahun Sebagaimana pelaksanaan pembukaan seleksi CPNS pada tahun 2021 yang digelar pada Juni Mudah-mudahan, semoga bisa dilakukan dengan baik Ujar Kepala Birodata, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Muhammad Aferos Pada seleksi CPNS 2023 terdapat 4 formasi jalur khusus yang diprioritaskan Berikut 4 formasi yang diprioritaskan di seleksi CPNS 2023 1. Formasi CPNS untuk lulusan terbaik atau kumlaut Kandidat yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar lulusan terbaik Maka diperbolehkan mengikuti pendaftaran jalur khusus 2. Formasi disabilitas Bagi Anda yang memiliki keterbatasan atau kebutuhan khusus, tidak perlu khawatir Pasalnya, seleksi CPNS 2023 ini terbuka bagi penyandang disabilitas 3. Formasi pengembangan diaspora Nah, bagi Anda yang tinggal di luar negeri Akan ada jalur pengembangan diaspora untuk mengikuti seleksi CPNS 4. Formasi pendidikan untuk putra, putri, dan pemuda Papua Barat Formasi terakhir jalur khusus ini diperuntukkan bagi putra, putri, dan pemuda Papua Barat yang ingin menjadi ASN Pemuda Papua Barat yang ingin menjadi ASN Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya